Hai Cloud Adapter, apa kabar di kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Saya Aprila Duandri, Marketing Communication dari ICS atau PT Innovation Cloud Services. Di kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan kepada kalian semua tentang bagaimana cara membuat VM atau WC2 pada Amazon Web Service atau AWS. Amazon Elastic Compute Cloud atau Amazon EC2 adalah layanan web yang memberikan kapasitas komputasi yang aman dan berukuran fleksibel di cloud. Amazon EC2 dirancang untuk membuat komputasi cloud berskala web lebih mudah bagi pengembang. Antar muka layanan web sederhana Amazon EC2 memungkinkan Anda mendapatkan dan mengkonfigurasi kapasitas dengan friksi minimal. Amazon EC2 memberikan Anda kendali penuh atas sumber daya komputasi dan memungkinkan Anda bekerja di lingkungan komputasi Amazon yang telah terbukti. Amazon EC2 menawarkan platform komputasi terluas dan terdalam dengan pilihan prosesor, penyimpanan, jaringan, sistem operasi, dan model pembelian. Kami menawarkan prosesor tercepat di cloud dan kami satu-satunya cloud dengan jaringan internet 400 Gbps. Kami memiliki insats GPU paling kuat untuk pelatgan pembelajaran mesin dan beban kerja grafis, serta insats dengan biaya perinvensi rendah di cloud. Makin banyak beban kerja SAP, HPC, Machine Learning, dan Windows yang dijalankan di AWS dibanding cloud lainnya. Pastikan sebelum membuat EC2, kita sudah menentukan region yang akan dipilih. Pemilihan region ada pada pojok kanan atas dari halaman konsol. Terdapat beberapa jenis OS yang disediakan oleh AWS, seperti OS Linux Ubuntu, CentOS, ada juga Red Hat, dan selain itu ada OS Windows. AWS juga mendukung OS tersebut dengan beberapa versi juga dan detail seperti bit yang digunakan. Setelah memilih jenis OS yang digunakan, maka step selanjutnya adalah memilih jenis mesin atau instance yang telah disediakan oleh AWS. Setelah memilih jenis instance, selanjutnya adalah langkah ketiga, yaitu Configure Instance Details. Setelah membuat instance, selanjutnya adalah langkah keempat, yaitu Next Add Storage, di mana langkah ini adalah membuat disk atau storage dengan kapasitas yang dibutuhkan. Setelah membuat disk, selanjutnya adalah langkah kelima, yaitu Next Add Text, di mana langkah ini adalah membuat tagging atau pengelompokan pada instance yang dibuat. Setelah memilih jenis instance, selanjutnya adalah langkah keenam, yaitu Configure Security Group, di mana langkah ini adalah setting untuk firewall dan mengizinkan membuka protokol yang ingin dibuka ke publik. Setelah membuat tagging selanjutnya, adalah langkah ketujuh, yaitu Review Instance Launch, di mana langkah ini adalah menampilkan secara keseluruhan hasil dari konfigurasi-konfigurasi pada tahap yang sebelumnya telah dilakukan. Setelah klik Launch, maka layar akan menampilkan seperti pop-up, yaitu Key Pair, yaitu Private Key yang digunakan untuk login SSH. Masukkan Key Pair Name yang ingin dibuat dan download Key Pair. Kita juga bisa menggunakan Key Pair yang sudah ada, lalu klik Launch Instance. Jika instance berhasil dibuat, layar akan menampilkan Your Instance Are Now Launching. Dan selanjutnya, layar akan menampilkan instance yang sudah siap untuk digunakan. Namun, membutuhkan beberapa detik hingga status dari instance tersebut running. Untuk login SSH ke instance, bisa menggunakan alamat pabrik DNS atau alamat pabrik IP. Pabrik IP ini masih dinamis, berubah ketika shutdown. Jadi Cloud Adapter, sudah paham belum sama cara membuat VM atau EC2 di Amazon Web Service atau AWS? Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke seluruh social media kalian. Karena saya akan selalu membagikan hal menarik di channel YouTube ini. Hope you guys have a good day. Saya Heltian, see you in the next video. Bye-bye!